Intro Mau foto sama ngeliat kapalnya dari luar Sambil lihatnya Perjalanan ini merupakan perjalanan Yang penuh cerita dan mengesankan selama hidup saya Sempat ragu untuk melakukan trip kali ini Tapi ingat-ingat lagi Masa muda tidak dapat diulangi kembali Ada pepatah mengatakan Muda berkelana, tua bercerita Dengan penuh rasa bimbang Saya peranikan untuk melakukan perjalanan kali ini Yaitu menuju ke Indonesia bagian timur Hal yang mendasar membuat saya ragu adalah Gimana nasib saya nanti di atas kapal selama itu Pasalnya, saya bisa dikatakan Agak sedikit susah makan untuk makanan di kapal Hmm, ini tentunya menjadi PR dan problem besar Dalam trip kali ini Tapi tenang, setiap masalah pasti ada solusinya Akhirnya, dengan penuh rasa yakin Ya, meskipun tidak yakin-yakin amat Saya memberanikan diri untuk lanjut trip Menuju ke Indonesia Timur Yaitu ke Papua Jauh sebelum hari keberangkatan Saya melihat jadwal kapal menuju ke Papua Ada banyak pilihan kapal menuju ke Papua Namun, pilihan saya jatuh kepada kapal Sinabung Salah satu alasan kuat saya memilih kapal Sinabung ini Karena ada kamar kelas yang tersedia Dan bisa dipoking lewat webnya Terima kasih telah menuju ke Papua Sebelum melakukan perjalanan menuju ke Papua, sepertinya ini bakalan banyak yang perlu dipersiapkan ya Karena ini trip benar-benar memakan waktu dan tenaga Malam hari sebelum ke perangkatan, ini saya mau mencari perlengkapan dulu Yang sekiranya kita butuhkan selama kurang lebih 7 hari ke depan Keburan logistik yang utama harus benar-benar diperhatikan Karena mengenal harga logistik di kapal itu lebih mahal ya Jadi sebisa mungkin kita bawa sendiri, dengan tujuan tentunya bisa menghemat biaya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani ya Ini sekarang hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 Ini merupakan hari yang sangat spesial ya Karena hari ini rencananya, ini saya akan menuju ke Indonesia bagian timur ya Ini sesuai requestan teman-teman, dari kemarin itu banyak banget yang nyuruh itu request Bang cobain ngetrip ke Papua, naik kapal ke Papua Oke, jadi kali ini saya akan menuju ke Papua bersama KMC Nabung Dan sekarang saya posisi lagi ada di Malang ya Karena emang awal saya itu kalau ngetrip dari Malang, dari Kosan Nah, dari Malang sini kemungkinan nanti ke Surabaya Kalau nggak naik bis patas, jangan naik bis ekonomi Lanjut dari Surabaya kita menuju ke Tanjung Perak Setelah di Tanjung Perak, langsung just menuju ke Papua Wah, ini saya belum bisa bayangin ya Ntar kurang lebih mungkin bisa seminggu ya di kapal Gimana entar rasanya di kapal selama seminggu Dan kapalnya fasilitasnya seperti apa Tonton terus video ini hingga selesai ya Oke, sekarang mungkin kita akan cari bis dulu untuk menuju ke Surabaya dulu Ini bersama Bung Made, Mas Made Oke, naik gas ya Mau naik gas, mumpung ada yang klasik Yang klasik lebih asik Dari Malang, akhirnya saya naik bus khas ya Bus khas ini merupakan bus patas Dan untuk tarifnya Rp 35.000 dan itu sudah full toll ya teman-teman Jadi diestimasikan 1 jam aja Udah sampai di Terminal Bungunaseh Surabaya Oh ya teman-teman, ini sekarang jam 12.32 ya Ini saya ada di Indomaret, Medaeng Ini tadi nganter teman saya dulu untuk beli cemilan Tadi juga habis makan di depan itu, penyaitan itu Dan dari sini saya akan lanjut menuju ke Terminal Bungunaseh Terminalnya dekat sini, kemudian lanjut menuju ke Tanjung Pera Masih santai sih kapalnya, jadwalnya jam 4 sore ya Jadi masih lumayan lah santai Ini ada Rosalia, Malang Mawarainim Oke teman-teman, ini sekarang udah nyampe di Pelabuhan Tanjung Pera ya Dan dari Terminal sini, ke Pelabuhan itu dekat Juman jalan tadi udah nyampe loh Dan ini saya barusan jolat juga di masjid ini Nah itu sepertinya kapalnya udah ada Disini hawanya panas banget ya Kan kalau mau nyebar ke Madura itu nyebarannya gelas aneh Nih, barang tawaan Nanti kita camping di kapalnya Oke sekarang kita jalan dulu menuju ke Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Pera Ternyata kapalnya itu udah tersedia Dan ini penumpang itu udah pada mulai masuk semua ya Dan lihat, wah di belakang ini rame banget ya Dan tadi setelah saya cek lagi ya tiketnya di webnya Itu untuk hari ini KMC Nabung itu full seat teman-teman Alias tiketnya habis semua Baik yang ekonomi, kelas 2 maupun kelas 1 Jadi wah ini mantep banget ya Mungkin ya karena efek juga itu ya apa Tiket pesawat itu sekarang harganya lagi mahal-mahalnya ya Jadi mungkin orang-orang lagi banyak yang berpaling untuk naik kapal Ini situasinya rame banget ya Ini antrian cetak tiketnya sampai di sini Oke karena sekarang masih jam 2 lebih 10 ya Dan untuk jadwal keberangkatan kapalnya Itu jam 16.00 atau jam 4 Nah ini saya mau ngajakin teman-teman ke SNK SNK itu ada di atas Jadi kita bisa lihat view kapal dari atas Oke kita ke SNK dulu ya Masuk lewat situ Oke teman-teman sekarang ini saya sudah berada di SNK ya Tepatnya yang di atas yang view-nya laut Dan ini dia kapal yang akan membawa kita menuju ke Papua KM Sinabung Nah lihat gede banget kan Nah kalau teman-teman mungkin mau ke sini Itu recommendednya itu kalau pas sore Kalau pas sore dan pas ada kapal berangkat Itu cakep banget di sini Karena view-nya langsung laut dan kita bisa melihat Banyak kapal-kapal yang parkir juga gitu Dan itu ada kapal Lihat Nah itu ada kapal yang kecil jalan itu Itu kapal penyeberangan yang tadi saya bilang Yaitu yang Madura, Surabaya Oke Karena ini sekarang sudah jam setengah 3 ya Kapalnya ini mungkin bentar lagi berangkat Jadi kita turun, kita check-in, kita masuk ke kapalnya Oke teman-teman Jadi ini dia kapal yang akan kita naiki Menuju ke Indonesia Timur Tepatnya ke Papua KM Sinabung sendiri diambil dari nama gunung Yang ada di Kabupaten Garo, Sumatera Utara Kapal ini dibangun pada tahun 1996 Di galangan Josh Elmayer, Jerman Untuk ukurannya sendiri Kapal ini memiliki panjang 146 meter Dan lebar 23 meter Dengan total 10 deck Yang sanggup membawa 1906 penumpang Dan 157 kru kapal Kapal Sinabung ini merupakan Salah satu kapal pelni Yang masih menyediakan kamar kelas ya Ada kelas 1 dengan total 144 penumpang Kelas 2 364 penumpang Dan 1398 penumpang Dengan kelas ekonomi Selain bisa membawa penumpang Kapal Sinabung ini juga bisa muat kontainer Letaknya ada di bagian depan kapal Selamat menikmati Untuk segi kecepatan sendiri Kapal Sinabung ini mampu berjalan di kecepatan 17 kenot Tapi tergantung cuaca juga ya Dan sedikit flashback Kapal Sinabung ini dulunya pernah jalan di rute Medan Jakarta Sebelum dipindahkan rute ke Indonesia bagian timur ini Dan kapal Sinabung ini memiliki kapal kembaran Yaitu kapal gelut Yang sekarang jalan di rute Jakarta Medan Dan untuk rute KMC Nabung Saat video ini dibuat Yaitu Surabaya Makassar Bau-bau Banggai Bitung Ternate Babang Bacan Sorong Manowari Biak Dan berakhir di tujuan akhir Yaitu di Jayapura Mas Fikri Nolak sih Suan yo Aku tak melebus ya Mariki ya Penunggu Penunggu tajuk perak Oke habis ini kita akan antri masuk situ ya Kuih kita antri masuk ya Dan ini dia teman-teman Wujud tiketnya Yang sudah saya tukerin ya Kemarin saya beli lewat webnya Pelni ya Untuk harganya yaitu Rp2.215.000 Di kelas 1A Untuk tujuan Sorong Harga tiket ini Berbeda jauh dengan Kelas ekonomi ya Dimana untuk kelas ekonomi Itu harga tiketnya Cuman Rp600.000 Ini bisa hampir Empat kali lipatnya ya Oke ini kita menuju ke ruangan kita ya Deck 6 kelas 1A Itu deck berapa itu ya Kurang naik satu lagi sepertinya Kunci kelas 2A Oh ini kelas 2A 2B Kita kurang naik satu lagi ya Yang 1A 1B Oke Oh itu pengambilan kunci Yuk kita ambil kunci dulu deh Oke teman-teman Ini saya barusan itu ya Ambil kuncinya Ini tadi deposit Rp50.000 Dan ini kita dapat Kamar nomor 612A Nah ini kelas A ya Ini penampakan tiketnya Tadi di soper ya Dan belakang ini untuk kupon makan Ini harga tiketnya Rp2.215.000 Teman-teman Untuk yang kelas 1A Ya lumayan juga ya Harga tiketnya ya Kalau ekonomi itu Kurang lebih Rp600.000 gitu Kalau ekonomi Bentar untuk lebih detail Harga tiketnya Saya taruh di layar kaca ya Untuk daftar harga tiketnya gitu Ini Oke sekarang kita menuju ke kamar dulu yuk Oke kita Cari kamar kita ya 612A Ini 634 Oke Ini Uh 6022 Ini 6020 Ini pintu Keluar ya Nah Ini ada Dua kelas ya Di sini Ini ada kelas 1B Yang kiri Yang kanan Kelas 1A Seperti itu Eh ini Ini 68 Ini 12 Oh itu 12 Kebablasan Oh Anu Sing apa Sing A Iku samping gini Samping laut Samping jalan Satu pa Iku samping kanan giri Sing B Sing B Sing B ini Dapat kaca Kelas B Tengah-tengah Bismillahirrahmanirrahim Jadi perbedaannya gitu teman-teman Eh Jadi perbedaannya gitu teman-teman Jadi perbedaannya gitu teman-teman Wangi-wangi sih Kita pasang wangi-wangi dulu ya Ben Harum Oke ini sekarang jam setengah 4 Karena kapalnya berangkat jempat Jadi kita keluar dulu Untuk lihat proses keberangkatan kapal ini Nih Oke Gas Kita menuju belakang ya Kita naik Pintu keluar Keluar disini deh Coba Nah di kunci Ini Bismillah Dikunci juga guys Berarti Iku di kunci pisang gak ya Berarti turun ya Dikunci guys Kita turun ya Oh Lewat Yang belakang Kono Eh Oh anak-anak ini Oke Ini sekarang jam 15 34 Garbaratannya udah dilepas ya Ini mungkin bisa tepat waktu ya Biasanya mungkin mau lar 30 menit gitu lah Lihat Itu masih ada Beberapa penumpang yang naik Tuh Tapi naiknya udah lewat yang sana ya Wah Nih Kita Mau ke belakang sepertinya Ke sana deh Kita lihat situasi dari belakang Seperti apa ya Sampai jumpa di belakang 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 Oke 16.22 tangganya udah dinaikin ya Sepertinya ya nunggu tadi Seperti pilotnya ya Oke itu sepertinya tadi ya naik itu pilotnya gitu Nah kodanya naik Ini beres Kita saatnya berangkat nih Tuh talinya udah mulai dilepas tuh Nah Kamis 21 Juli 2022 Jam 16.30 WIB Kapal Sinabung diperangkatkan menuju ke tujuan pertama Yaitu Makassar Bismillah semoga lancar selalu Perjalanan kali ini sampai di tujuan akhir Yaitu Jayapura Muzik Oke teman-teman ini sekarang jam 5 ya kapal udah diberangkatkan Dan ini mungkin saya mau nunggu momen sunset dulu ya Setelah sunset ntar kita baru masuk ke dalam ke kamar Tidur ya karena udah lumayan capek juga Nah ini yang jadi penasaran saya Saya kan dulu pernah naik sinabung ini tuh Waktu itu pas pandemi lagi kenceng-kencengnya Itu makanya kan diantar ya Dapatnya sama seperti ekonomi Di form terus diantar Nah ini kan pandemi bisa dikatakan udah agak turun ya Kira-kira ntar itu makannya Di restoran atau Tetap diantar ya Itu sih yang bikin saya penasaran ya Dan untuk review lebih detail Tentang kamar yang saya Tempati Itu mungkin saya review besok pagi aja ya Nanti malam saya mau full istirahat dulu Dan ini tadi kondisi kapalnya juga Penuh banget ya Kemungkinan sih pada banyak yang turun di Makassar ya Mungkin sih ya Soalnya ya itu tadi tiket pesawat sekarang lagi mahal-mahalnya Dan sekarang ini posisi kapalnya ini kok Agak pelan gitu ya Gak langsung tancap gas ya Apa mungkin di depan jalurnya lagi ruwet Atau lagi rame atau gimana Kurang paham ya saya Oke sekarang kita nikmati dulu momen sunset Habis itu kita masuk ke kamar kita untuk istirahat Ntar saya di kamar itu Bakalan masak juga kok ini Ala-ala camping ini ya Kemarin udah bawa peralatan-peralatan juga Oke sekarang kita tunggu momen sunsetnya dulu Sampai jumpa ya Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya untuk video part 1 trip bersama KMC Nabung Surabaya Papua Untuk video part 2 juga akan tayang di channel ini ya Untuk linknya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi Oke saya Ahmad Julidani See you on the next video part 2 Bersama KMC Nabung Surabaya Papua Sub indo by broth3rmax Terima kasih.